Halo teman-teman, good pagi, good siang, good sore, good malam Oke halo guys, balik lagi bersama saya Noyen Dan balik lagi kita di game Internet cafe simulator kita guys Jadi saya sempet main di offcam ya, itu uang kita udah 34 ribu, udah banyak ya Dan kita akan coba makan dulu ya Jadi ada beberapa progres yang saya lakukan di offcam Seperti ngubah-ngubah ininya guys ya Mungkin kita langsung ke warnanya lah Ah, disambut oleh kipas kita ya Nah jadi begini guys, jadi kemarin di komen ya Saya baca komennya si Pak Krul ya Jadi saya sempet nanya itu cara, cara ini guys, ngejual barang itu gimana Dan saya, suara apa sih itu? Apa sih ini? Oh iya dong Jadi cara ngejual barang itu pake ini guys Jadi senjata ini bisa dipake untuk ngejual barang Ini misalkan kita jual kipas tadi ya Karena kita belum gunakan lagi nih guys Jadi ditembak ya, ternyata ini sel gun apa gitu ya Tuh, sel gun, maksudnya untuk senjata untuk ngejual ya Ternyata senjata untuk ngejual, saya kira untuk ngejual atau apa gitu ya Karena bentuknya kayak laser ya Ternyata untuk ngejual loh Untung saya baca-baca komennya, terima kasih banget guys ya Jadi ada beberapa orang yang sudah ngebantu saya Sampai sejauh ini Nah ini ada mos Kayaknya harus kita jual Jadi disini Bentar, mana tadi sel gun Bersih-bersih dulu lah guys ya Kita sekalian buka ya, kita bersih dulu lah Oke, sudah bersih semuanya Dan kita akan buka dulu warnanya ya Sambilan kita ngobrol Sekalian juga nyari uang gitu ya Nah disini Ini yang sudah saya rapikan guys ya Tempatnya ada beberapa yang sudah rapi Nah ini kayak ini juga udah rapi Ternyata guys yang lewat sini Langsung mentas kesini Itulah akibat kenapa Komputer kita ini selalu berantakan ya Dan juga ada yang gembel itu Yang pemabuk itu Yang suka masuk Itu juga suka numburin barang kita guys Jadi itulah kenapa Monitor-monitor dan CPU segala macam Mejanya itu suka berantakan guys Udah buka dulu ya Udah kan Belum ada yang masuk Nah itu guys Jadi maling kemarin ya Di off-camp Tadi saya main Itu dia nyuri barang lagi guys Sebel banget saya Udah ilang berapa barang ya Banyak banget Kehilangan barang Gagal pun curi itu Nah jadi saya ngerapiin ini Saya juga ngebuat ini tuh Lihat ya Saya juga ngerapiin Saya beli baru lagi Yang paling mahal guys ya Jadi saya sudah upgrade semua Dan juga ada satu Ini guys Jadi Satu Gaming ya Gaming banget ini Soalnya ini saya beli yang mahal semua ya Mejanya juga Ini sebenernya mejanya bukan yang paling mahal Cuman ini yang paling bagus kelihatannya guys ya Karena dia Double Nah jadi nanti bakal dibuat Dua CPU nya Keren tuh Jadi gaming ya Jadi dua Satu CPU Dua monitor dan Dua keyboard juga mungkin ya Kayak gaming-gaming gitu Nanti saya akan buat Saya coba ya Saya cuma ngetes aja Di off-camp Tadi Bukan tadi ya Tadi kayaknya Semalam kayaknya ya Dan sekarang kita akan mencoba ya Seperti janji saya Dan dindingnya Kenapa tidak berubah Apa kamu Mamam kamu ya Kenapa sering banget Kamu datengnya Kurang asem Pakai topeng gak tuh sekarang ya Ini juga Kenapa kalian berdua Ini masuk terus ya Memang ini jahat banget loh Maling terus tuh Wah parah Rusak banget dah Kita buka lagi Itu untuk cara ngintarnya Gimana sih Saya bingung guys Padahal saya sudah Membeli bodyguard ya Bodyguardnya tuh Tidak berguna Parah banget Sudah beli bodyguard Sudah nyewa Keamanan itu ya Yang bayar dari Apa bu Main apa bolak-balak Kenapa nangis Nah loh Ya monitornya bergerak dong Wah ada apa lagi Ini ngebug atau gimana ya Barangnya selalu berubah Saya gak ngerti ya Kenapa ya Apa terlalu mepek dinding Atau gimana sih Apa bunyi ketik-ketik Padahal CPU-nya mati Waduh Gawat-gawat begini Oke guys Sudah dirapiinnya Saya gak tau kenapa Ini masih Serius udah maling Sama gembeling Ngapain sih Sebel lah saya Lama-lama guys Kamu tuh Sana Kamu juga kita Pukuk Setelah-setelah guys Nyebelin banget itu ya Atau kenapa Sering banget dateng Sekarang kita akan coba Ngebuka dulu Buka tepat itu Disini Oh ada bil juga guys Kita harus ada bayaran deh Bayaran dulu Kita bayaran Pegawai mungkin ya Apa itu Unfair attack Unfair attack Sekarang kita akan Coba sewa lagi Yang Nah ini nih Pengamanan lagi ya Gak tau kenapa nih guys Kayaknya masih Kurang bekerja ya Entahlah Nah ini guys Kalau kita udah Ngeshell barang ya Nah disini Nanti biasanya Tampil disini Kayak kemarin Cuman ini kayaknya gak Tampil lah Bukan kemarin sih Tadi ya Sekarang kita akan Coba fokusnya Saya takut ada Maling itu lagi loh Sekarang saya bakal Ganti wallpaper Udah ya Wallpapernya mantep Cuman dinding saya Kenapa selalu berubah ya Kita akan ubah lagi Dinding kita Seperti yang kemarin Yaitu warna biru Lantainya kita buat Warna hitam lagi Dan juga Sealingnya warna hitam Dan kita akan Coba buka Tempat storenya ya Kita lebarin Ini dia Wuh ternyata Masih banyak guys Tuh Sampai 6 Ruangan apa aja Yang mau dibuka itu Saya harus Jaga-jaga sih ini Tuh ini tuh Lihat tuh akibatnya guys Kalau mereka selalu Bergerak ke arah sini ya Ada aja bergerak tuh Padahal CPU nya mantep loh Ini kayaknya ini bakal diubah deh Saya gak bakal buat yang di samping ini Karena yang samping ini selalu berubah Selalu ditumbur sama orang-orang yang datang Berarti tekniknya Kalau mau Untuk yang monitor atau PC Segala macam ini Kita harus buatnya Itu mepet dinding ya Aduh lepas lagi semuanya Kenapa ini selalu lepas Ini kayaknya Terus udah Dinepe mepet dinding Saya mau wanti-wanti dulu Cek-cek dulu Nah ini Lihat tuh Lihat tuh Gak ada kerjaan kan Ini kamu Hmm Muka nyangkut di pintu Tuh Lihat guys Dia tuh ngerusak ya Saya gak tau kenapa Bisa gak Dia tuh gak usah kesini lagi gitu loh Datang cuman mau ngerusak ya Ah sumpah Males jadi buka warit begini ya Mungkin di bagian ini Saya gak bakal Pasang warit ya Warit kita bakal lebih ke dalam Atau mungkin kita bakal pasang Di bagian atas nanti mungkin ya Sebel guys ya Sebel Sebel Oke udah Ini apa lagi Aduh Rusak semua gara-gara gembel Oleh Oleh ini ya Apa sih Oleh Pengem Siapa Pemabok apa-apa sih Itu gak ngerti juga Intinya nganggu lah orang itu Nah ini guys Diatnya Ini CPU nya mahal nih loh Case nya ya Computer case nya bagus Nah itu kan kesenggol terus Bapak Gak bisa bener dikit jalan ya Sebel juga Masa ke sini Mungkin disini bak Nah keyboard nya di bawah dong Ya ampun Oke lah fix lah Berarti di bagian sini Saya gak bakal isi warnet ya Mungkin bakal isi Aircade aja semuanya Mejanya dari sini loh Bisa geser sejauh ini Nah main tuh Sampai pake yang lurus Begitu ya Unik ya Nah tuh liat Lepat Udah lah Udah lah guys Oke ini tempat kita udah jadi guys Sudah kebuka ini Oh lantai 2 gak bisa Oh mungkin lantai 2 kita juga langsung buka aja guys ya Jadi untuk lantai 2 belum saya mau isi tapi Paling gak kita tuh dapet bagian bawahnya gitu loh Kita bakal ruangan yang bawahnya kita buka Eh yang lantai 2 ya Nah ini 2nd Oke Oke kita udah buka juga Oke oke Uang kita udah banyak guys Saya juga bingung ya Mau beli apa lagi Cuman kayaknya kita bakal lebih banyak ngebeli Aircade ya Mesin aircade ya Kita beli yang paling mahal guys 4 ribu Wih songong Bukannya songong Karena kita udah mencukupi ya Udah mencukupi Kita bisa beli Barang-barang yang Mahal Yang high ya Biar warna kita lebih maju guys Nah ini kita bakal pindahin Yang ini Ya yang nyebelin ini Tarik semuanya Nah dah Bagian dalam sini mungkin bakal dibuat yang gaming guys ya Keren juga nih Yang Apa yang 2 PC Tapi memang agak rugi gitu ya Cuman agak rugi karena Butuh monitor 2 Tapi gapapa lah ya Biar keren aja guys Karena kita juga banyak uang dapet dari si aircade itu ya Udah Mencukupi banget sudah Kita lihat dulu Cek terus guys ya Saya mau cek terus Saya takutnya ada si maling lagi ya Nyebelin banget guys CPU Tapi kayaknya harus 2 deh CPU nya ya Bentar gak sih Karena kita bakal pake komputernya 2 Eh ininya 2 Apa sih namanya ya Monitornya 2 Yaudah lah Kalau begitu kita langsung pesen dulu Monitor yang high ya Yang paling Mahal Monitor Paling mahal dulu Monitor Monitor Mana tuh Atau mungkin juga CPU nya 2 aja guys ya Ah gak usah lah dah Monitor Monitor satu lagi Kita akan beli Kita fokus dulu 1.900 2.999 1.400 Nah ini aja ya 2.999 Yang hampir 3.000 Warganya Ah Melahkan Nyaga warnet Warnet Jadi Untuk OP itu guys ya Tidak semudah yang kita pikirkan ya Enak orang lihat Cuman duduk-duduk Bersihnya juga ribet Tau Nah ini Waduh Ini pasangan sini dulu lah Saya lupa Belum dipindahin dulu ya Itunya Kita bakal taruh disini dulu Disisi Ini Nah untuk bagian lantai 2 Ah Lah Kok lantai 2 nya gak kebeli ya Lah tunggu guys Kenapa lantai 2 kita tidak terbuka Apakah saya salah pencet Ataukah itu bayar sewa Cuman yang tadi Coba kita cek dulu Sekali lagi Ini nih Tuh Ini dapur Ini bagian tengah Oh ini deng Itu guys semua Berarti salah pencet tadi ya Coba-coba kita cek lagi Wah bapak Main udara gak bener Nontonnya juga gak bener Wah parah Ikut dong Nah itu gembela Udah mau masuk lagi ya Sempel banget saya liatnya Oh ya pak bu Sering banget ngebak ya Di offcam saya juga sempet ngebak guys Gara-gara ditumburin sama Orang-orang disini Mana bapak itu Mana gembela tadi Mau saya pukul dia Lari kah Nah ini maling Mamam Kamu ya Jangan pernah masuk kesini Sadisnya kita ya Jaga warit apa bodyguard Nah ini Kita bakal pindahin dulu Barang-barangnya disini tadi Jam Sembilan malam ya Masih rame Warit kita Mantap sekali guys Nah ini udah Keyboard SD ini udah yang mahal Kalau gak salah Nah udah lupa sih guys Oke kita bakal pasang di Tengah-tengah sini Agak mirip ini Oke Mantap Monitor yang baru kita beli Satu lagi Kita liat guys Berfungsi gak ya Ini kok beda ya Oh yang putih ini Masih murah kayaknya Kayaknya sih Please jangan ada maling Ribet saya nyusunin ini Kalau hilang terus Wah Sebel juga Oh gak masalah sih Monitor dua begini ya Oke oke Bener-bener Gak masalah sih Oke Yang penting Itu mejanya Yang keliatan ini Disini Oke Nah dua guys ya Wah keren tuh Sekarang kita bakal pasang Mouse-nya Kita gak beli apa-apa lagi kan tadi ya Tinggal mouse doang Ada kabelnya gak tuh ya Orang udah pake wireless semua Banyak Terus pake kabel Nah sip Yang ini hidup Tapi yang ini gak hidup Hidup deh Hidup gak? Gak tau lah hidup apa enggak Yang penting dia Gayanya aja udah Ini guys ya Bagus ya Oke nah ini kan Gamel udah siap kesini lagi loh Dan mungkin Sekarang saya bakal Tidur dulu Pulang ke rumah Udah malam Oke Kita tidur dulu Nah oke guys Jadi Kita buka dulu ya Jadi ini di hari berikutnya lagi Saya sudah beres-beres Jadi Ya Bentar Patah-patah guys Wah Apakah ini sudah kebanyakan Alat-alatnya Jadi ngelik ya Wah Jadi intinya Saya sudah rapiin guys ya Sudah saya Aduh Pusing-pusing Nah jadi nih guys Jadi di bagian bawah sini Saya akan pasang semuanya Dengan arcade ya Tidak saya pasang dengan Apa ya PC-PC ya Karena kenapa guys Ternyata Ada juga Ya Yang pengguna main warnet itu Main yang PC itu Pas dia keluar itu Pas berdiri Dia tuh nyangkut ternyata guys Nah itu Saya gak tau kenapa Ngebug Karena Nah ini Ini salah satunya guys Penyebabnya ya Ini salah satu penyebabnya nih Orang ini nih Yang selalu rusuh guys Dia tuh masuk ya Cuman ngancur gitu Apa lah Lihat-lihat Siapa suruh masuk Sebel sendiri saya Bukannya saya tega guys Kalau ada dia masuk Pasti ada aja Barang yang ngancur Selalu ya Sering ada pencuri sekarang Wah Pusing banget saya guys Ngurusinnya Jadi intinya ya Saya kasih tau ya Ini Jadi pada intinya Di bagian bawah Semuanya akan saya buat Full dengan Alat arcade guys ya Tidak saya akan isi Dengan warnet Tapi ada Satu ruangan Itu masih saya isi Dengan PC Dan Berbagai macamnya ya Satu set maksudnya Satu set gaming guys Nah ini ya Bagian sini Nanti ini akan saya pindahkan Jadi saya udah ngebuat Itu kayak Model-model gaming gitu guys Keren gak tuh Jadi rencananya Saya akan buat Di lantai 2 aja Untuk yang PC Untuk konsol juga ya Nanti kita akan buat Konsol juga Nah bagian lantai 2 ini Belum kubuka guys Masalahnya Aduh Ngelik banget ya Wah tolong Nah ini ya Jadi dia bisa Belum bisa kesana guys Karena saya belum beli ya Jadi saya akan beli Di episode berikutnya Di bagian bawah Ini udah rapi sih ya Aduh Ngeliknya Nah disini mungkin Saya akan beli 3 lagi kali ya Nah iya guys Saya juga Mau kasih tau Ini yang Aduh Makin rambi Makin ngelek Dan makin ngebak Untuk di bagian lantai Dan dinding ini guys Saya nyerah guys ya Ini sudah berapa kali Saya ganti Warnanya Dengan yang warna biru itu Dia selalu balik Ke bata merah ini ya Saya gak tau Kenapa ini Karena ngelek berat Atau apa Padahal sudah saya save Berkali-kali Kita akan coba sekali lagi ya Kita akan beli lagi Desainnya Itu desain Yang Bentar mana ya Di mana Bukan disini pak Isister Bukan Lupa lagi saya Oh ini ya Salah Nah kita ganti lagi biru ya Ingat ya Ini sudah saya ganti lagi Kalian lihat ya Besok bakal berubah lagi pasti Saya yakin banget Gak tau kenapa ya Ngebaknya parah banget Dan Mungkin kita penuhin dulu Dengan alat arcade nya Kita penuhin dulu Tapi kalau penuhin Ribet juga Lama lagi nih nanti Mana tuh P Arcade ya Mungkin saya skip aja Lagi siapa Oke Uang kita Udah 70 ribu Udah banyak Uang kita Dan temperaturnya Ini mulai panas Karena udah mulai rami Nanti akan saya Beli kipas Beli hasil lebih banyak Biar gak terlalu panas Disini Dan Aduh Ngaleknya Nanti di offcam juga Saya akan pindahin Yang warnet bagian ini Yang PC ini Saya pindahin dulu Gak tau kemana Pokoknya Saya buka dulu Lantai 2 Saya pindahin Nah disini Akan saya penuhin juga Dengan Arcade ya Jadi pokoknya Arcade semua Disini bagian ini Yaudah Jadi segini aja Ini ngelek banget Saya recordnya berhenti-berhenti terus Sebel juga Yaudah Saya Noyen Mengucapkan banyak terima kasih Buat kalian semuanya Yang sudah nonton Bye bye Salam Wadja Sampai jumpa